Beli keyboard wireless mekanical, dapet bonus waifu. Hai, Laikul Fahri disini. Hari ini aku mau share pengalaman pertamaku pake keyboard wireless mekanical. Ini adalah Nupi Air 75. Mungkin akan ada tiga tipe orang yang nonton video ini. Tipe yang pertama bakalan bilang, wah bagus banget keyboardnya, tapi gak beli. Tipe yang kedua mungkin bakalan bilang, wah bagus banget keyboardnya. Ya, auto beli. Dan tipe yang ketiga nih, wah mending beli keyboard yang... Kalian tipe yang mana? Atau gak ada di pilihan di atas? Komentar di bawah ya. Kita mulai videonya dari kesimpulan dulu, karena aku excited banget sama keyboard ini. Kesimpulan dari video ini adalah aku sangat puas dengan keyboardnya. Bisa dipake di iPhone, Android, Mac, PC Windows, bahkan kalau kalian ada smart TV dan mau pake keyboard ini juga bisa. Walaupun ngapain ya pake keyboard premium di TV. Tapi ya siapa tau aja kan. Ukurannya pas banget kalau mau diajak jalan-jalan. Ditaruh di atas Macbook M1 Pro 14 inch, pas banget. Kalau kalian pengguna tablet mau pake keyboard ini mobile juga bisa pake case dari Nupi. Ini adalah Nupi Nufolio V2. Kelemahan dari keyboard ini menurutku hanya satu, yaitu harganya. Harganya mungkin gak cocok buat semua orang. Kekurangan yang lainnya dari sisi lampu RGB-nya yang gak begitu keliatan pas di kondisi gelap. Yaitu preferensi ya. Karena aku jarang ngetik-ngetik di kondisi yang gelap banget gitu pastilah ada lampu sedikit gitu. Jadi gak begitu terganggu. Tapi kalau kalian mungkin suka dengan keyboard yang nyala banget gitu bisa dipake di gelap-gelap. Mungkin bisa consider buat ganti keycap-nya yang transparan. Ya sebenernya masih ada solusi juga kan. Aku bilang gini karena ini pertama kalinya aku review keyboard wireless mekanical. Jadi aku rasa ya keyboard ini perfect. Bisa dibilang keyboard ini tuh menjawab semua keinginanku sebelumnya. Yang pertama, aku pengen punya keyboard yang mekanical. Yang diketik tuh cekluk-cekluk-cekluk gitu. Kemudian aku mau keyboardnya wireless. Mau bisa bluetooth juga. Eh, kadang mau pake kabel juga. Kalau lagi main barang kayak Raspberry Pi gini atau lagi rakyat PC enakan pake keyboard kabel dulu kan. Misalnya kita lagi setting-setting di awal kan lebih mudah pake kabel. Nanti kalau udah stabil baru connect via wireless. Terus yang kelima, mau keyboard yang ukurannya gak kekecilan. Karena nanti susah ngetiknya. Terus gak mau yang kegedean juga. Kalau pake keyboard full size tuh rasanya susah diajak travel. Duh, banyak maunya ya. Dan semuanya terjawab di Nuvi Air 75. Walaupun sebenernya masih ada satu lagi. Yaitu aku pengen rekomendasiin keyboard ini buat semua orang. Sayang harganya emang gak cocok buat semua orang. Buat yang belum bisa beli keyboard seperti ini. Aku doain semoga rezekinya lancar. Dan bisa pake barang-barang seperti yang aku pake. Itu tadi adalah inti videonya. Yang masih mau nonton, aku jelasin lebih detailnya lagi. Dari mulai dari proses unboxingnya ya. Disini kita dapet satu unit keyboardnya. Kemudian ada keycap dan switch puller. Ini kalau kalian mau ganti-ganti keycapnya bisa. By the way, keyboard premium itu bisa digonta-ganti ya tombol-tombolnya. Kemudian disini ada USB type C. Terus ada wireless dongle dan extra switch. Dengan sensasi tekanan yang berbeda. Jadi kalau kalian mau ganti ini, ini terasa terlalu ceklik gitu. Mau lebih smooth, mau lebih lembut lagi. Bisa diganti ke switch yang lain. Ini menarik banget sih nanti. Mungkin aku bakalan coba oprek-oprek keyboardnya gitu ya. Terus disini juga ada extra anti-slip rubber. Buat ngegantiin yang ada di sebelah sini nih. Yang paling penting dari paket penjualannya adalah kita udah dapet ini guys. Waifu. Walaupun aku udah punya waifu. Tapi waifu yang ini kan bisa buat pajangan ya. Yang asli buat kehidupan. Nanti mungkin aku bakalan kasih frame dan dipajang buat mempercantik setup ya. Kemudian disini juga ada stiker-stiker waifu dan stiker nuvia yang bisa kita tempel-tempel. Yang terakhir disini ada magnetic fix dan extra keycap untuk pengguna Windows. Karena keyboard ini datang dalam settingan Mac, aku Mac user jadi tinggal pake aja. Buat yang pengguna Windows tinggal ganti aja keycap-nya di bagian option dan command diganti pake ALT dan Windows. Sekarang kita bahas detail dari unitnya ya. Di bagian kiri ada port USB Type-C untuk ngecas. Dan juga kalau kalian mau pake mode wired juga bisa. Walaupun jarang dipake, mode wired ini atau mode yang pake kabel bakalan kepake kalau komputer kita lagi kenapa-napa. Misal, koneksi bluetoothnya error. Jadi ada opsi buat pake kabel itu nice. Di bagian kanan ada switch untuk off, mode kabel, mode wireless. Lalu di sebelahnya ada pilihan mau pake layout Mac atau Windows. Nuvi Air punya frame aluminium dengan warna abu-abu. Dan dengan perpaduan warna keycap abu putih dengan sentuhan pepaya, banana, dan melon. Di bagian belakang atau bawah ini nyebutnya ya. Ini dia pake material plastik jadi bikin keyboard mechanical ini enteng. Dan dia juga jadinya transparan, makin kelihatan keren. Keyboard ini tuh pas dipegang terasa mantep, solid, dan enteng untuk ukuran keyboard mechanical. Desainnya minimalis banget, cocok buat dipake di setup-setup meja. Ketebalannya hanya 16mm aja. Tapi walaupun tipis, sensasi kliknya masih sangat nyaman dan tactile. Buat pake keyboard ini tuh gak butuh transisi lama. Karena 6 bulan terakhir tuh aku pake Macbook, aku rasa jarak antar keynya hampir sama dengan Macbook. Yang bikin keyboard ini pricey juga karena kustomisasinya yang bisa kita lakukan di sini. Kita bisa ganti keycapnya, kita juga bisa ganti switchnya. Di sini defaultnya dia pake switch Gateron Brown. Di paketannya kita udah dikasih beberapa switch lain yang red dan blue untuk dicobain. Nah nanti tinggal kita sesuaiin aja sama sensasi klik seperti apa yang kita suka. Kayaknya segitu aja video kali ini. Kesimpulannya udah ada di awal video ya. Buat yang mau beli keyboard Nuvi Air 75, aku udah taruh link affiliate-nya ada di description box. Yang ada pertanyaan silahkan komen, nanti aku jawab atau aku bikinin video lanjutannya. Cek aja komentar yang paling atas, siapa tau udah ada update-annya. Yaudah sampai ketemu di video-video selanjutnya. Maturnun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.